selamat menikmati Jakarta kebonjeruk dan tadi pagi tuh aku belanja jam setengah 6 jadi selesai beberes di dapur terus yaudah aku sama suami tuh buru-buru takutnya kalau makin siang makin terang tuh banyak makin banyak orang jadi aku meminimalisir ketemu orang untuk saat ini gitu ya mam dan alhamdulillah sih tadi walaupun pedagangnya belum lengkap banget kebanyakan baru buka tempatnya, tempat jualannya mereka tapi alhamdulillah sih sudah lengkap tapi memang mereka belum pada siap gitu masih di prepare juga yang jualan dan aku tuh sengaja melebihkan budget aku biasanya seminggu itu harga budget belanja aku 300 ribu tapi ini tadi aku ambil uang 500 ribu pagi hari karena memang kebutuhan awal bulan itu memang harus ada beberapa yang dibeli jadi sekalian aja keluar jadi gak bolak-balik keluar lagi karena kondisi kondisi sekarang itu lagi gak memungkinkan kalau kita terus-terusan di luar rumah ya mam jadi alangkah baiknya aku sekaligus ngambil uang 500 ribu dan agak dibanyakin belanjaannya jadi ini totalannya tuh 500 ribu termasuk yang protein hewani dan nabatinya jadi ini aku tadi beli ayam paha ayam 1 kilo isi 8 potong itu harganya 40 ribu lalu ini sayap ayam udah aku belah 2 lagi dari sayap utuhnya ini beli setengah kilo 20 ribu lalu cumi setengah kilo 30 ribu ini ikan kembung banjar mau digoreng aja ini udah aku taburin bumbu racik yang udah langsung jadi ini tadi aku beli 2 satuannya 2 ribu itu aku capur gitu dulu nanti aku aduk-aduk ini beli setengah kilo 30 ribu jadi setengah kilo lebih ini beli 1 kilo telur ayam negeri harganya 26 ribu lalu beli tahu 2 bungkus 1 bungkusnya isi 5 jadi 2 bungkus isi 10 ya mam jadi ini harganya 8 ribu 1 bungkusnya 4 ribuan ini beli jamur tiram suamiku minta dibikinin tepung eh jamur crispy ditepungin gitu ya mam ini beli 2 bungkus itu harganya 8 ribuan 2 bungkus 8 ribu ya ini gula merah setengah kilo karena aku udah mulai nyetok rimpang-rimpangan nih jadi butuh gula merah dan ada madu juga sih kemarin belanja bulanan tapi takut kurang ini karena stoknya juga udah habis aku beli setengah kilo setengah kilo 8 ribu lalu ini biasa aku beli citron pokoknya tiap bulan nyetok citron 10 ribu ini satuannya 1.500 bisa buat bersihin bak kamar mandi jadi langsung bersih dituang pakai citron aja langsung bersih terus tempe tempenya 4 ribu lalu ke bawah ya mam karena gak muat di atas nah aku video ini sambil berjongkok ini sawi cesim 2 2 bonggol gitu ini buat bikin mie aja nih suami aku yang ngambil gak tau sih harganya berapa pokoknya tuh aku total di tukang sayur harganya 145 ribu jadi ya aku gak inget harga detailnya ya mam ini sih tadi aku minta sayur asemnya 5 ribu aja satu paket dibikinin segini banyak lalu daun bawang aku minta 2 ribu jadi dapet 2 bonggol yang besar segini nih udah dipotong-potong sama aku disesuaiin sama tempat lalu ini jambu kristal aku sama suamiku suka banget jambu kristal dan mariam juga suka mariam alhamdulillah dia suka makan nasi makan sayur makan protein gitu-gitu suka terus buah-buahan dia suka semuanya sih kalau aku liat-liat manggih suka duku suka rambutan suka jambu kristal suka papaya suka buah naga suka alhamdulillah dia pokoknya punya anak kayak mariam gitu aku ya jadi aku beliin apa dia jadi jadi makan gitu terus ini kolnya segini 3 ribu ini nanti aku buang deh aku baru tau ini tadi basah belakangnya lalu ini 1.500 3 ribu ya buat bikin sayur oyong ini oyongnya 2 gak tau berapa mam gak inget pokoknya sampai rumah tuh pokoknya totalnya 145 ribu aja di tukang sayur lalu ini 15 ribuan sosis jam takut mariam suka minta nyemil sosis ini jambu kristalnya tadi aku belum sebutin 1 kilo tadinya tuh 25 ribu karena aku langganan aku langsung ini basnya berapa bang awalnya dia bilang 2-3 yaudah dikurangin dia 2-2 masa dikurangin cuman seribu akhirnya dia kasih aku harga 1 kilonya 20 ribu jadi udah gak ngotot kalau aku belanja di tukang buah ini udah langganan pokoknya udah tau aku dikurangin lah gitu berapa terus ini serai aku minta 3 ribu alhamdulillah dapet banyak buat rimpang-rimpang ini pisang uli buat bikin pisang goreng buat nyemil-nyemil karena suamiku di rumah ini pisang uli segini 20 ribu terus ini cabai 1 per 4 ini 1 per 4 jadi yang cabai keritingnya 1 per 4 itu 10 ribu cabai rawit ini 1 per 4 15 ribu terus apa lagi ya aku sambil duduk nih ini tomat tomat setengah kilo tuh berapa ya 4 ribu atau 8 ribu ya tapi kemarin sisa 2 nih gini ini setengahnya gitu terus wortel minta 1 per 4 itu 4 ribu segini terus ini baby buncis berapa ya 1 bungkusnya 4 ribuan kali ya aku lupa ini sih sisa yang kemarin gak beli sama sekali sih ini masih banyak buat tadi ngelumurin ikan ayam sama cumi pakai jeruk nipis kalau jeruk lemon kemarin suami aku buat bikin es papaya pakai jeruk lemon seger deh terus ini aku beli kunyit kunyitnya tuh 2 ribu aja terus jahenya minta 10 ribu nih jahe 10 ribu terus dibawahnya aduh aku tumpuk lagi ini dibawahnya tuh temulawak besar-besar minta 5 ribu 1 per 4 ya 1 per 4 5 ribu kalau gak salah deh sama ibunya aku udah gak belanja di teteh lagi nih maaf ya teh soalnya tiap ke tempat teteh udah rame lumayan worry sih aku kalau udah rame dan kesenggol-senggol orang jadi aku cari yang tempat sepi dan alhamdulillah ini udah ketemu tempat yang baru nanti kalau udah kondusif ya kita balik lagi ke teteh ya kemana aja lah namanya tukang sayur di pasar banyak yang mau bagi-bagi rezeki ini kentang setengah kilo aku gak tau sih mau dibuat apa karena kemarin aku lihat youtube-nya mak ria itu dia bikin keripik apa keripik kentang kayaknya enak banget ya pengen juga orangnya kepengenan deh terus ini beli bawang merah bawang merah aku niatnya tuh beli 1 kilo tapi ternyata 1 kilonya tuh harganya 50 ribu mams mahal banget jadi aku beli setengah kilo aja jadi 25 ribu ini yang cakep banget harganya 5 ribu 1 buat ngegenepin jadi total 145 ribu genepin dah 5 ribunya bong bombay 5 ribu dapet berapa 1 doang jadi 150 ribu aku belanja sayur terus ini juga setengah kilo berapa ya 20 ribu apa 25 ribu ya setengah kilo juga nih aku beli bawang putih jadi aku packing ya mam jadi rimpangan-rimpangan aku tuh sebetulnya masih banyak tapi aku karena belum pernah pakai temulawak jadi sekalian beli temulawak terus kunyitnya juga kurang sama jahe jahe tuh enak banget kalau di bikin rimpangan-rimpangan bikin jamu tuh bikin anget gitu jadi aku back to aku packing-packingin dulu aku masukin ke kulkas ya mam oh iya maaf nih ketinggalan beras jadi beli beras itu 12 liter 1 liternya yang 9 ribuan gitu deh jadi 12 liter emang segitu sih enggak ngelebihin cuma kayak biasanya tuh kalau lebih boros beras putih kalau aku sama keluarga dibanding beras merah beras merah tuh 8 liter bisa 2 bulan tapi kalau beras putih tuh ya karena enak kali ya manis gitu kalau dimakan jadi nambah terus nambah terus jadi cepet abis mam gitu deh pokoknya nih enggak tau sih bisa 2 bulan atau sebulan kita lihat aja let's see pokoknya totalnya hari ini aku ngambil uang 500 ribu buat belanja kebutuhan dapur ini kan karena beli beras terus buah-buahan rimpang-rimpangan dan segala macemnya ya alhamdulillah lah semoga semuanya cukup ayo kita masukin ke kulkas dan kulkasnya ini aku belum nyalahin baru banget aku bersihin juga belum aku nyalahin temperaturnya masih enggak dingin tuh udah aku rapihin udah aku lap-lapin sisanya ini ada tuh mie mie basak masih setia di kulkasku nih mau bikin sayur asem pakai tempe terus dicampur rebon ini rebonnya masih 2 minggu lalu ini masih awet ini bakso masih ada biasa lah buat stok kalau bikin mie instan terus telur puyuh minggu kemarin masih sisa 4 ini daun jeruk daun salam udah aku ganti udah baru ya mam terus ini telur sisa minggu kemarin ada 3 ini dairy milk ini masker-masker aku ini saus-saus sachet kalau beli ayam fat chicken obat cacing mariam terus susu mariam coklat susu aku ini belum aku isiin ini juga ini dia ini dia botol jamu aku tinggal segini ini kemarin aku bikin serai jahe pakai serai jahe terus kencur dikit satu satu ruas jari dikit gitu kelingking gitu jahe kunyit kayu manis serai gula merah terus apa lagi ya udah gitu aja deh kalau gak salah ya ini aku minum sangat jadi aku bikin malam kemarin masih ada sisa segini ini kalau habis aku bikin lagi tuh ini kunyit aku masih ada nih lengkuas kunyit ama lengkuas disini ini selasih eh siasit ini masker terus ini susu kental manis ini rimpang-rimpangan aku tuh masih ada lengkuas jahenya tinggal segini kan makanya aku tadi beli jahe lagi tuh cuma segini doang jahenya lagi mahal banget empong terus serai nya yang 3000 minggu lalu ini masih sisa segini masih ada 4 ruas serai terus lagi ya udah sih ini sih sisa yang sama ini kencur aku nih disini kepake juga tapi makanya dikit-dikit soalnya pedes dia kalau dipake di jamung pencur nih segini-gini doang nih aku pake tuh kecil-kecil kalau gak dipake juga gak apa-apa sih udah ada jahe enak ini daun kunyit udah kering sih tapi sayang aja dibuang kalau perlu nih tauco tauco kapan nih expire nya 2022 terus ini sisa sit udah gitu aja mam aku mau beresin aku taruh hp nya di tripod ya mam biar liat proses aku masukin ke kulkas kita buka kulkasnya alhamdulillah atas full tengah full bawah full sini lumayan alhamdulillah atas yang tadi aku beli cumi ikan kembung banjar sayap ayam sama paha ayam lalu disini sosis telur puyuh ada 4 ini rebon lalu disini ada bakso ini daun salam setelah itu ini ada papaya yang udah dipotong dikupas buat nyemil suami aku suami aku yang kupasin ini terong udah 3 minggu lalu masih bagus aku lupa kadang kalau punya sambal lupa dilalap disini daun bawang ini tau kuning ini gak bisa ditutup udah aku kasih air kasih garam sedikit terus ini apa ya ini jamur tiram lalu ini sawi hijau ini sayur asem tomat wortel buncis tempe lalu ini ada lumpia tahu belum digoreng masih sisa 4 ini cabai telur kol terus di belakang tuh yang biasa pencur sama tauco terus yang dibawah dilacinya dimuat-muatin aja ada oyong ini serai ini jambu terus ini rimpang pokoknya ya terus dibawahnya jeruk nipis sama lemon dibawahnya ini jamu siasit kental manis atasnya susu ini susu mariam lalu waktu itu sih ini dikasih aku taruh kulkas aja biar cepat diminum terus ini lemon karena tempatnya gak mau aku taruh sini aja kayak gitu aja ini air putih tadi pisangnya aku taruh situ pisang uli namanya buat digoreng aku lagi masak air mams by the way masak airnya di kompor pakai panci terus ini bawang-bawang aku taruh sini kentang bawang-bawang bawang merah ini berasnya yang tadi aku beli disini udah terus ini juga beras kemarin tuh aku udah belanja bulanan tapi belum aku beresin belum aku videoin juga nanti ya mam abang-bawang